oke salam jumpa kembali kepada subscriber subscriber dimanapun anda berada ya terutama kepada rekan-rekan satu hobi ya oke kali ini saya akan bikin video tentang senapan ini ya senapan tipe jadul ini kebetulan mereknya apa benjamin prank queen juga ya cuman benjamin prank queen lokal ya oke cuman lokal ya oke pada umumnya ini juga sama satu jenis dengan canon ya canon bramasta ataupun benjamin super spot ini sama ya kali ini saya akan memasang dudukan perdam ya oke otomatis si pisir depan itu harus digeser ke belakang ya oke nanti saya bikin videonya cara-caranya bagaimana ya bila mana rekan-rekan yang punya unit seperti ini mau pasang dudukan perdam ya ini bahannya kuningan ya kuningan oke nanti ini dipasang disini ya oke nanti juga kita tidak asal nempel di lihat dulu kelurusannya antara lubang ini ya lubang depan drat ini nih sama ujung laras ini itu harus nyenter ya harus lurus ya biar perdamnya juga lurus akurasinya juga tidak mengganggu ya oke soalnya soalnya kebanyakan ya kalau sesudah dipasang dudukan perdam enggak maksudnya asal-asalan masang kebanyakan banyak yang ngacak padahal itu kendalnya disini enggak lurus ya enggak nyenter gitu oke kita lanjut ke proses berikutnya ya guys kita ukur dulu ya oke jadi tidak asal langsung pasang ya soalnya biasanya enggak selalu pas ya enggak biasa langsung pas maksudnya menunjukkan ya ini masih mentok ya kalau dipaksakan nanti keangkat ini si larasnya ini harus digerenda dulu ya biar pas oke kita gerenda dulu ya oke kita ukur lagi masih kurang dikit lagi oke Oke, kita ukur lagi Oke, pas ya guys Udah pas Tinggal kita panasin Tinggal buka ini dulu Tutup depannya dulu Dibuka Oke Sampai jumpa Oke, kita gerenda dikit ya Pinggirnya Buat Nanti kalau di patri Si patriannya nempel ya guys Karena ini Apa Bahan dari besi ya Terbuat dari besi Cuman ini krum-kruman ya guys Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke, setelah itu kita Lihat pelurusannya ya Antara ujung ini sama Laras gitu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke, jangan lupa diikat dulu ya Agar tidak geser-geser ya Pakai kawat Cukup pakai kawat ya Cukup pakai kawat ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. 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 Cukup singkat ya guys. Terima kasih. Terima kasih. Cukup singkat. Cukup singkat. Terima kasih. Terima kasih. Kita cek lagi. Oke, bisa dilihat ya. Lurus. Tidak bengkok ya guys. Jadi, cara masang peredam itu jangan asal-asalan ya. Karena harus nyenter ya. Karena harus nyenter ya antara lubang lara sama ujung deratnya ya. Terima kasih. Ini udah lurus ya guys. Oke. Sip. Sip. Kita pasang kembali ya. tutupnya. 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 Oh iya. Pasti harus digerinda ya. Si tutupnya. Soalnya pasti. Jadi. Tidak pas ya guys. Tuh. Oke. Kita. Gerinda dulu ya. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati